Siapakah Rasul Paulus? Saulus atau Rasul Paulus dikenal seorang farisi yang mempersekusi umat Kristen mula-mula. Namun segalanya berubah secara drastis, itu dimulai dari pengalaman rohani yang dialaminya. Ada banyak kalangan yang membuat teori bahwa Paulus adalah seorang nabi palsu dan bukan pengikut Yesus Kristus yang sejati. Misalnya beberapa orang beranggapan Paulus tidak tunduk dan tidak menghormati hukum-hukum di perjanjian lama dan lain sebagainya. Memang sejak Paulus menjadi pelayan Yesus, kehidupan Paulus tidak lepas dari kontroversial baik di kalangan pemimpin agama Yahudi pada zamannya maupun kalangan agama dan kalangan akademis di zaman modern ini. Namun untuk mengetahui lebih dalam sosok Rasul Paulus secara utuh, mari kita mulai memeriksa sisi gelapnya dari kehidupannya sebelum Paulus diberi gelar Rasul Kasih Karunia. Kita tahu awal kehidupan Paulus dipenuhi dengan semangat keagamaan, kekerasan yang brutal dan penganyayaan tanpa henti terhadap gereja mula-mula. Saulus atau Paulus dilahirkan di Tarsus di Kilikia, di sebuah provinsi tenggara Tarsus yang sebelumnya menjadi wilayah kekuasaan Romawi dan sekarang menjadi bagian dari wilayah Turki saat ini. Paulus berasal dari keturunan suku Benyamin dan asli keturunan Imrani. Orang tuanya adalah orang Farisi nasional Yahudi yang taat dan berpegang teguh pada hukum Musa dan berusaha melindungi anak-anak Yahudi dari kontaminasi yang bukan Yahudi. Segala sesuatu yang berbau Yunani akan dibenci di rumah Paulus, namun Paulus sendiri dapat berbicara bahasa Yunani dan bahasa Latin dengan baik. Paulus secara kesukuan adalah orang Ibrani tetapi dia adalah warga Romawi, namun dia memandang Jerusalem sebagai kota yang benar-benar sakral dan suci. Pada usia 13 tahun, Paulus sekolah di Yudea untuk belajar dari seorang rabi besar dan terkemuka pada saat itu, yaitu Rabi Gamaliel. Di bawah mimbingannya, Paulus menguasai sejarah Yahudi, kitab-kitab Masmur, kitab Taurat, dan kitab para nabi-nabi. Di dalam pendidikannya, Rasul Paulus pakar dalam ilmu perdebatan, terutama poin-poin penting tentang hukum-hukum Yahudi untuk membela atau mengadili mereka yang melanggar hukum. Paulus kemudian menjadi seorang pengacara, ia kemudian menjadi anggota Sanhedrin atau anggota Mahkamah Agung Yahudi yang beranggotakan 71 orang. Itu adalah suatu lembaga yang mengatur hukum-hukum agama Yahudi. Beberapa pakar mengatakan posisi Paulus sebagai pengacara adalah sebagai pembela orang-orang yang terdakwa agar hukumannya lebih diringankan. Paulus sangat bersemangat dengan imannya. Bagi dia, tidak ada sedikit pun celah untuk berkompromi di dalam hal-hal iman Yahudi. Semangat inilah yang membawa Paulus ke jalur yang lebih ekstrim dalam agama Yahudi. Dalam persidangan Stephanus ketika orang Yahudi menyeret dan melempari Stephanus sampai mati, Paulus juga hadir di sana dan meletakkan jubah para saksi di depan kaki Paulus. Dan setelah kematian Stephanus, terjadilah penganyayaan besar-besaran terharap gereja di Jerusalem. Saul bertekad untuk membasmi orang-orang Kristen secara gejam. Dalam upayanya karena dia yakin dia bertindak atas nama Tuhan. Bisa dikatakan tidak ada yang lebih menakutkan atau lebih kejam daripada seorang teroris agama. Terlebih saat Paulus percaya bahwa apa yang dilakukannya adalah kehendak Tuhan dengan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dia juga merusak gereja, menyeret laki-laki dan perempuan dari rumah ke rumah, dan menjebloskannya ke dalam penjara. Paulus yang lama adalah benar-benar seorang teroris agama. Di dalam kitab kisah para rasul sembilan, itu menceritakan pertemuan Paulus dengan Yesus Kristus dalam perjalanannya dari Jerusalem menuju Damascus. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Jerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganyai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau anyai itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus keperbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengarkan suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus pun bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Tiga hari lamanya, ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya, ia tidak makan dan minum. Para pakar berpendapat bahwa pertemuan Paulus dengan Yesus bukanlah pertemuan yang pertama. Paulus muda mungkin sudah mengenal Yesus dan dia mungkin benar-benar menyaksikan kematian Yesus di kayu salib. Jadi perjumpaan Paulus dengan Yesus adalah sebuah peristiwa yang membuat berhentinya penganyian umat Kristen dan gereja mula-mula. Sejak pengalaman itu, kehidupan Paulus berubah drastis. Pada awalnya banyak umat Kristen ragu untuk bertemu dengan Paulus karena mengetahui reputasi Paulus sebagai orang jahat dan anti-Kristen. Paulus segera masuk ke rumah-rumah ibadat dan memberitakan Yesus sebagai anak Allah yang sejati. Tetapi masyarakat masih tetap skeptis dan terheran-heran. Sebelum melakukan banyak pelayanan misinya, Paulus menghabiskan waktu di Arab, Damaskus, Yerusalem, Syria, dan kampung halamannya di Kilikia. Pada akhir tahun 40 Masehi, Paulus melakukan perjalanan misinya yang pertama. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di daerah non-Yahudi. Dan sejak itu, Saulus mulai menggunakan nama Romawinya, yaitu sebutan Paulus. Para sarjana percaya, Paulus menulis 13 kitab di perjanjian baru. Dan surat-surat Paulus menjadi dasar teologi pengajaran Kristen. Rasul Paulus menghabiskan hidupnya untuk mewartakan Injil Yesus Kristus ke wilayah-wilayah jajahan Romawi. Dan seringkali, ia menghadapi bahaya yang besar. Beberapa kali Paulus menyebutkan bahwa dia melayani Tuhan dengan air mata. Dalam kisah para Rasul 20 ayat 31 berkata, Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tiga tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Kemungkinan, Paulus meninggal sebagai martir pada pertengahan tahun 60 Masehi di Roma. Paulus menghabiskan seluruh hari-harinya mulai dari pertobatan hingga kematian sebagai pemberitaan Injil. Dia bekerja memenuhi panggilan Tuhan tanpa kenal lelah demi kemajuan kerajaan Allah. Sebagai akhir kata, dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Semoga video ini bermanfaat.